Intro Berani berpetualang kelima tempat terdalam di muka bumi ini? Jalan-jalan merupakan kegiatan yang mengasihkan. Apalagi jika jalan-jalannya itu menghasilkan dua hal, dapat hatnya dan juga dapat jodohnya. Bukan hal yang tabu lagi jika traveling bisa menjadi ajang pencarian jodoh bagi para jombos. Berkaitan dengan traveling, tempat mana saja yang sudah pernah kamu kunjungi, pantai, gunung, tempat dengan pemandangan yang super indah, sepertinya itu semua sudah terlalu mensil untuk dilakukan. Nah, kalau kamu menginginkan sensasi yang lebih dari itu, cobalah untuk menelusuri tempat terdalam yang ada di muka bumi ini. Penasaran di mana saja itu tempatnya? Gua Krubera Gua Krubera ini terletak di daerah masif Arabica dari wilayah Garganskai Kaukakus Barat di distrik Gagra Ascasia, Georgia. Gua ini memiliki nama lain Gua Voronya. Dalam bahasa Rusia, Gua Voronya memiliki makna Gua Gagra karena banyak dari burung yang satu ini bersarang di pintu gua. Gua ini memiliki kedalaman 279 meter dan menjadi gua terdalam yang ada di muka bumi. Nah, jika kamu ingin merasakan sensasi masuk ke dalam gua terdalam ini, langsung saja ke negara Georgia. Tambang Emas Boneng Selain mendapatkan sensasi yang luar biasa, kamu juga bisa mencari emas yang ada di daerah ini. Tambang Emas Boneng menjadi tempat terdalam di bumi selanjutnya. Tambang Emas ini terletak di negara Afrika Selatan yang memiliki kedalaman sekitar 4.000 meter di bawah permukaan tanah. Untuk mencapai dasar tambang, setidaknya kamu membutuhkan waktu selama satu jam. Itupun kalau kamu tidak kebanyakan istirahat. Palung Bentley, Subglasial Sekelompok ilmuwan telah memetakan tempat ini dengan menggunakan beberapa satelit dan radar sehingga dapat menembus es untuk melihat seberapa dalam tempat ini. Hasilnya adalah, tempat ini memiliki kedalaman sekitar 2.555 meter dari dasar laut dan menjadi titik terendah di permukaan bumi. Bagaimana rasanya kalau menyelam di daerah ini? Danau Baikal Tanah Siberia dikenal sebagai wilayah yang diselimuti oleh es. Danau Baikal ini merupakan spot wisata terpencil yang ada di sana dan memiliki kedalaman sekitar 1.637 meter. Dalam rangka menyambut kelaran Olimpiade 2013, sejumlah penyelam pun membawa obor Olimpiade ke dasar danau. Loh kok api yang ada di obornya tidak mati? Karena ke dasar lautnya menggunakan kapal selan. Gunung Berapi, Trinukagigur Adalah gunung api Trinukagigur yang menjadi destinasi petualangan selu kita yang terakhir kali ini. Gunung api yang masih aktif ini adalah gunung api satu-satunya yang dapat dieksplorasi dari dalam oleh masyarakat luas. Gunung api ini terhadap kali meletus kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih belum terdapat indikasi bahwa gunung ini akan meletus kembali. Gunung berapi Trinukagigur ini berada di negara Islandia. Itu dia 5 destinasi petualangan selu bagi kamu yang bosan dengan suasana travelingnya itu-itu saja. Daripada terus-terusan kerja di depan layar, lebih baik sekarang pergi ke tempat-tempat tersebut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!